Intro Kita sekarang lanjutkan diskusi Anda bergabung dengan kami Kalau Anda baru bergabung kita bicara soal Kebijakan ekonomisnya ke Bang Nursi Tadi kan kita singgung soal kemiskinan Ke Pak Suri Amin tadi ditanggapi juga sama Mas Arief, mewakili pemerintah bahwa Sudah diupayakan berbagai hal Komentarin soal Kenaikan kemiskinan dulu Bang Itu logis ya Kenaikan, kalau miskin pertama Itu logis Pertama Sejak Jokowi dilantik Kan saya menyebutnya ada Triple of crisis Food, fuel and financial Krisis pangan, krisis energi Krisis keuangan Kalau kita bilang dia 3 krisis Maka dampak dari Krisis pangan itu kelihatan terkena ke orang miskin Tadi disebut juga lah BPS Ini energi juga kena nih Kenaikan harga BPM Posisinya Yang tidak disebut oleh Pak Rusmin kan Krisis keuangan Kalau pangan kena 14% Keuangan kena 15% Katakan pada posisi itu terkena Katakan Let's say Dari Januari sampai dengan Maret terkena Katakan 4% saja Berarti yang terkena pada orang miskin Kenanya 18% Logikan Kepukulnya disitu Karena itu saya bilang Sesungguhnya Jadi kenaikan Ambang batas kemiskinan 30 ribu Itu sama juga Mesti kita ukur lagi Kita ukur lagi dalam posisi Sesungguhnya daya beli Masyarakat Indonesia itu berapa Dengan ambang batas kemiskinan berapa Kalau pakai level BAM dunia kan 2 dolar Indonesia pakai 1,25 sen dolar Saya bilang Kalau Anda pakai 2 dolar per hari Maka yang kita temukan adalah Angka 150 juta 60% orang Indonesia miskin Kenapa? Karena logikanya Dari mulai sumber daya Produksi dan distribusi Ini tesis saya yang lama sekali Dan selalu saya ulang-ulang Tidak ada hubungannya Masing-masing penguasa beda-beda Dan yang bikin sistematik dari hulu ke hilir Bukan orang Indonesia Orang luar Akibatnya apa? Ya kita memang tidak punya apa Walaupun kita sebut kita punya sumber daya Kita punya pasar Kita punya sumber daya Tapi kita tidak mengerti Bagaimana mendaya gunakan Pasar itu dengan sumber daya Itu posisinya Nah kalau soal sekarang Bang bilang kemiskinan logis Lalu kemudian Mas Ariefat kan jelasin Bahwa diupayakan berbagai hal Barat sejahtera yang lebih baik Kemudian apa? Ya pemanfaatan Betul Jadi sudah dilakukan lah Antisipasi sama pemerintah Cukup gak menurut Bang Norsi? Raskin Ini kan modelnya menjadi Pemberian terhadap orang-orang yang memang kebutuhan beras Padahal kata kuncinya bukan soal kebutuhan akan beras Posisinya Kata kuncinya adalah produktivitas mereka Saya agak berbeda melakukan Jadi gini Sejak yang namanya bulog Di era Masih perum statusnya Menjadi perjan Sekarang posisi sekarang Saya gak bisa mengerti kenapa Raskin menjadi sebuah model Gitu ya Kenapa Anda kemudian tidak mendaya gunakan Ini karena Saya kenal dengan LSM-LSM Yang kebetulan membantu petani Di kawasan Jawa Barat Dan Jawa Tengah Ternyata jauh lebih sukses Kalau modelnya bukan model Raskin Ini LSM loh yang membantu Bukan pemerintah loh Ini jujur nih saya bilang Kebetulan saya bergaul dengan mereka Sama seperti saya Saya ngebantu para petambak Misalnya misalnya gitu Dan itu berhasil Jadi pendekatannya apa Bang? Pendekatannya Anda Saya berkata Kenapa saya tidak setuju Bantuan langsung tunai? Anda sedang menurunkan harga diri penerima Kan logika saya selalu menyatakan begini Tapi itu dilakukan sejak 10 tahun pemerintahan SBY Kan ketika Anda juga jadi host di TV Lens Saya jemreng-jemreng buktinya Loh iya kan saya jemreng-jemreng buktinya Bahwa Anda diperintah oleh orang lain Agar memberi bantuan langsung tunai Agar si miskin tidak marah Ketika terjadi kenaikan harga Baik saya Mas Arief komentarin dulu Mas Arief Apa yang disampaikan Bang Nursi Ini against Raskin Dan terdapat adalah itu kan Jadi salah satu andalan nih Pemerintah supaya masyarakat Bisa hidup Bisa survive Kita tahu tadi Pak Suryamin mengatakan bahwa Volatilitas dari kelompok yang tergolong miskin ini Sangat tergantung kepada stabilitas harga pangan Nah harga pangan itu kan terutama adalah beras Karena komponennya itu yang paling utama Dan kita tahu apabila harga beras melonjak Maka kemudian ini akan mempengaruhi daya belinya secara keseluruhan Daya beli ini menyangkut ya kebutuhan yang non makanan Sekolah anak Kemudian untuk kesehatan Perbaikan rumah atau bayar sewa rumah Dan seterusnya transport Maka atas dasar itu pemerintah Sampai dengan pada saat ini Dan ini sudah berlangsung bertahun-tahun Dan menurut kami juga merupakan hal yang memang harus kita lakukan Dalam kerangka menjalankan apa yang menjadi amanat konstitusi Bahwa rastra ataupun raskin ini adalah salah satu instrumen Yang baik dan tepat untuk menjaga ya Daya beli dari masyarakat Tapi memang kita tahu banyak kekurangan Bangga sih udah goyang-goyang kepala gak setuju Ada kekurangan yang terkait dengan itu Yang terkait dengan misalnya pendataan Dan ini semuanya sedang dilakukan Untuk melakukan upaya perbaikan Baik yang sasaran daripada kelompok yang menerima Yang lebih berhak Kemudian kualitas daripada beras itu sendiri Kemudian ketepatan waktunya untuk didistribusikan Itu juga menjadi perhatian bagi kita untuk melakukan perbaikan Nah concern terhadap persoalan kemiskinan ini Kenaikan itu ditunjukkan bahwa Biasanya 12 kali Pada tahun ini kita alokasikan 14 kali Tahun 2015 ini Baik, saya ke pelaku usaha sekarang Yang dipakai logika oleh sahabat saya Dr. Erick Budi Manta Adalah pasal 34 undang-undang 45 Pasal 34 undang-undang 45 dalam perspektif ekonomi konstitusi Itu buffer Kalau Anda gagal di pasal 23 Anda gagal di pasal 27 Anda gagal di pasal 33 Ketika Anda gunakan pasal 34 sebagai buffer Itu artinya Anda sebenarnya sengakui Bahwa pasal 23, pasal 27, pasal 33 itu gagal Karena kata kuncinya 34 itu adalah buffer dari keseluruhan kebijakan sebelumnya Jika ABC gak bisa dipenuhi Saya mengamatin pelemahan daya Yang lemah kalau kita tiap hari melayani konsumen kita Ini sudah terjadi dari awal tahun kemarin Bukan sekarang saja Saya sudah warning ke beberapa teman-teman di beberapa institusi Ini bahaya Eh puncaknya kan biasa retail ini di lebaran biasanya Tahun lalu gak kecapai juga Tahun ini lebih parah lagi Nah saya ingin menanggapin para ahli-ahli ekonomi kita Kami ini pusing sebetulnya sekarang ini Paket belum selesai Ini lagi pembahasan Kenapa sih rumus kita itu-itu saja Resepnya itu-itu terus Jadi menurut Pak Tutum gak ada yang revolusioner Harus seperti yang extraordinary Tidak bisa hanya kayak gini-gini lagi Saya selalu istilahkan penyakit apapun Koyo yang selalu ditempel Kepala Namanya penkiller Koyo Pak Tutum sih Ya abis koyo itu kita cabut Musi ini Pak timbul lagi gitu Kita ingin yang lebih permanen Ya oke lah paket ini Ditanya kepada kitab lagu saya gembira gak Kami mengembira menyambutnya Tetapi belum tentu happy loh Maksudnya belum tentu Nanti hasilnya itu kita mau lihat prosesnya Kalau keluarnya tidak lebih membaik Daripada yang dideregulasi Wah ini saya kira Ini istilah Deregulasi itu agak mirip Ketujuan PSB The bottlenecking Beda-beda Anda musim mundurnya ke belakang Jawa Eraso Harta sudah ada 822 Nah deberokrasi SBI mengulang Diulang lagi oleh Jokowi Dodo Perspektinya agak beda-beda Tapi gak ada yang revolusioner Tapi yang karena saat ini Saya melihat gembiranya Kenapa Ini seperti satu pengakuan dari pemerintah Bahwa Bahwa kebijakan selama ini Ada yang sangat banyak Yang sangat tidak beres Mereka ngakuin sekarang ini Makanya dideregulasi Itu yang penting Makanya kelanjutannya nanti Jangan para Mengambil pemangku kebijakan ini Jangan membuat kesalahan-kesalahan lagi Ini banyak Regulasi yang baru-baru Di deregulasi ini Berarti kan kontraproduktif selama ini kan Yang kita lakukan Jadi kita sendiri yang Membuat kesalahan Keblinger sendiri gitu ya Betul Saya ke Kak Adin dulu Sedikit sebelum kita tutup segmen ini Komentar soal paket kebijakan ekonomi 9 September lalu Ya pertama Paket kebijakan yang cukup banyak Dan cukup detail ya Tidak bisa kita bahas satu persatu Tapi Secara umum Prinsipnya kita melihat bahwa kita mau lihat hasilnya Saya pikir terlalu dini untuk melakukan penilaian Apakah itu salah atau benar Tentu ada beberapa teman-teman dari sektor yang berbeda-beda bisa bereaksi yang berbeda-beda Seperti Pak Tutum kan langsung bilang tuh Mungkin retail dia lebih fokus ke salah satu deregulasi Kementerian Perdagangan Yang tentang A dan B Kan ada banyak ya Jadi Kita mau lihat Tapi satu yang mungkin kita mau coba sorotin adalah Bahwa proses dia turun ke bawah Untuk menjadi action beneran Di level bawah dari birokrasi Itu kelihatannya agak lambat Jadi mulai Deregulasi ini dibuat Kebijakan paket-paket ini Ke bawahnya ini kenapa agak tersendat nih Karena saya pikir perlu percepatan Ini kondisinya extraordinary ya Pak ya Tadi dibilang gitu Karena extraordinary maka perlu proses yang lebih cepat Dari regulasi ini untuk di implementasi Satu yang saya lihat cukup bisa dibuat dan ternyata bisa Itu adalah dana desa Dana desa kemarin itu sudah diwacanakan Enggak keluar-keluar Lalu ada satu political will dari pemerintah untuk dibuat Supaya cepat keluar Ternyata bisa cepat sekarang Udah mulai terserap ke bawah Nah demikian juga mohon ada tindakan Untuk supaya regulasi tadi Paket-paket ini Dia tidak bisa menjadi obat mujarab Satu dua hari saya percaya itu Tapi tidak akan juga berfungsi Kalau seandainya tidak cepat-cepat Di kerjakan Diturunkan ke bawah Dan di aplikasi Dan ini kelihatannya ada Kalau mengutip istilah tadi Ada bottlenecking ya Sehingga perlu ada dibottlenecking Dalam istilah kebijakan ada lack of time Nah itu istilah Nanti mas Arief mesti jawab nih Karena dana desa itu kemudian orang melihatnya Ia dipus soalnya ada muatan politisnya Gitu kan orang melihatnya Kita tunggu jawaban mas Arief ya Sesuatu lagi Sama mas Arief Aduh Sampai jumpa